Halo selamat datang di terjemah ini kali ini kita menerjemahkan buku bahasa inggris halaman 73 Nah ini dia Bekerja dalam kelompok Di sini kamu mempraktekkan bagaimana mempresentasikan label dari kraton tea dan gaya Greek natural olive oil secara oral Gunakan petunjuk presentasi di bawah ini Untuk memandu kamu melakukan pekerjaan ini Katakan masing-masing katanya secara keras jelas dan benar Nah ini petunjuknya cara mempresentasikannya Nah sekarang kita akan isi dua buah tabel ini dengan seperti ini dia Ya ini untuk kraton tea Kita lihat kraton tea ke atas Saya sudah buat tabelnya Jadi kamu mempresentasikannya di depan kelas seperti ini Ya the name of the product is kraton tea Ya Nah Terus The package contain Nah Ya 60 ml 60 ml ya 60 ml ya Ini dia Terus Tentang deskripsinya lagi Ya deskripsinya apa Nah Kita perkecil sedikit Deskripsi Package is Package is For the perfect cup of tea Nah seperti Ini dia Ya Nah The product Dibuat dari apa Nah ingredientnya kebetulan disini tidak ada There are Maka kita tulis There are no information about ingredients of the product Nah seperti itu Cara penggunaan Nah Ini ada cara penggunaannya Cara penggunaannya disini ya Nah ini dia Ini cara penggunaannya Hmm Oh yang sampai dari atas ya Bergunakan Satu Kantong Hmm Yang pertama Ya Use One bag Per cup Yang kedua Pour Fresh Bubbling Water Over Tea Bag Ketiga Steep For Three Or Five Minutes Keempat Ya And Remove Key Bag Nah Seperti itu Cara penggunaan Ya Ini Direct Cara penyimpanan Nah Kalau tidak ada There are No direct No There are No Oh sorry No direction To store The product Expiration date Tanggal kadal luarsa Nah Kita disini Tidak ada There are Sama juga dengan di atas There are No date Is available In the label In the label Ya No date Expiration Date Expiration Nah Seperti itu Itu untuk Kraton T Gaya lagi Mana yang gaya Di bawah Di bawah ya Kita lihat Gaya Nah ini dia Sama juga dengan di atas Cara pengucapannya Nama produk Adalah Gaya Ya Greek Natural Olive Oil With Oregano Nah Produk itu Berisikan Contens 25 25 ml Deskripsi Deskripsinya Yang ini Kita perbesar ini Kurang jelas Deskripsinya Satu Olive oil Yang di atas ini Olive oil Directly From olives And solely By mechanical Means Naturally blended With wild Sunrise Oregano Yang kedua This Produk Produk Nah yang kedua ini Nah itu dia This product Might become Cloudy At less Than 8 celsius But will clear At room Temperature Nah Ingredient Nah produk terbuat dari Olive Extra Virgin oil 98% Ya Jelaskan And wild Sunrise Oregano 2% Cara penggunaan Nah Ini ada Shake well Before use Itu cara penggunaannya Ya Nah Shake Well Before use Cara penyimpanan Nah The product To store The product The product You Have to Store In a Cool Dry Place Ya Do not Expose To direct Sun Light Expiration Date Tidak Ada Maka Kita Tulis Disini Seperti yang Tadi ya Tidak Ada There Are No date Available In the Table Nah Itulah Jawaban Untuk Halaman 73 Jangan Lupa Subscribe Dan like Videonya Sampaikan Kepada Teman Dan Guru Serta Mudah-mudahan Ini bisa Bermanfaat Sampai Jumpa Sampai 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 Terima kasih.